Hai pada tutorial kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya memasang stabilizer ke mesin fotocopy nah disini kalau kita lihat di stabilizer ini ada bagian input yang sebelah kiri dan bagian output ya ini bagian inputnya dan ini bagian output nah bagian input ini yang nantinya akan terhubung ke sumber listrik atau ke jaringan PLN bagian output ini adalah yang untuk ke mesin ini tidak jadi patokan ya karena setiap merk itu berbeda-beda mungkin inputnya yang sebelah mana gitu ya tapi yang paling jelas kita harus tahu patokan untuk ininya nah disini yang untuk ke PLN kita ngambil yang paling gede 140 volt sampai 250 volt Kenapa karena listrik kita itu voltasenya ini 220 volt jangan mengambil yang bagian ini jadi ambil bagian 140 sampai 250 untuk inputnya ya kemudian bagian output ini ada tersedia 220 volt dan 110 volt nah maksudnya ini tergantung dari voltase mesin yang kita pakai mesin ada yang 120 volt ada yang 220 volt nah ini tergantung yang kita pakai kebetulan yang sekarang saya pakai itu mesin yang voltasenya 110 nah kemudian ini ada bagian grounding ya jadi kalau di listrik kita di jaringan listrik kita itu ada groundingnya biasanya kabelnya kan ada tiga ya nah yang bagian grounding biasanya warna hijau ini kita langsung hubungkan hubungkan saja grounding mesin ke grounding jaringan PLN ya kalau grounding langsung aja dihubungkan nah fungsinya buat apa ini tentu ada fungsinya yang pertama buat keamanan ya kalau dipasang ini Insya Allah nggak akan nyetrum mesinnya dan ini berhubungan dengan kesehatan mesin juga ya maksudnya lebih lebih stabil ke mesinnya nah demikian tutorial cara pemasangan stabilizer di mesin fotokopi selamat menikmati